Kita ke dalam negeri, para pemain timnas U23 mengaku cukup puas dengan hasil pembagian grup di SEA Games 2013. Sementara pelatih Garuda Muda Rahmat Darmawan memilih untuk mewaspadai kekuatan Thailand dan kejutan yang bisa dihadirkan tuan rumah Myanmar. Tiga minggu jelang pelaksanaan SEA Games 2013 Myanmar, para pemain tim nasional Indonesia U23 terus melakukan latihan intensif di kompleks stadion Benteng, Tangrang. Pelatih Rahmat Darmawan kembali menekankan pada pemataan teknik penyelesaian akhir yang ia anggap masih harus diperbaiki oleh lini depan U23. Setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Timur Leste, Rahmat Darmawan sempat mengeluhkan tumpulnya lini serang. Setelah mencoret Syamcir Alam, Indonesia praktis hanya memiliki empat pemain yang bisa diandalkan. Sayang performa pemain alternatif seperti Fandi Eko Utomo, Aldeir Makaditu, Sunarto, dan Jandi Sofyan masih belum maksimal. Mengomentari peluang timnya di grup B, Rahmat tak ingin berspekulasi. Walaupun mengaku cukup puas dengan pembagian grup, namun pelatih yang musim depan dirumorkan akan melatih Persebaya Surabaya itu memilih untuk tetap puas pada. Selain Thailand, Rahmat juga melihat potensi ancaman yang bisa dihadirkan tuan rumah Myanmar. Untuk itu, Rahmat ingin timnya siap baik secara mental maupun skema bermain. Kita akan mulai melakukan uji coba di luar negeri pada tanggal 12 besok di Hongkong. Dan mengenai latihan-latihan juga sudah kita sangat menyesuaikan dengan fase yang sudah kita masukin, fase uji coba ini. Jadi tidak lagi kita kepada strength endurance yang lebih dominan, tapi mulai kepada kecepatan dan agility. Senada dengan sang pelatih, para pemain U23 juga mengaku senang dengan hasil undian grup. Salah satunya disuarakan oleh pemain sahib andalan Indonesia, Andik Firmansyah. Meskipun harus bersaing dengan langganan juara seperti Thailand, namun Andik penilai jika peluang Indonesia lebih baik. Hal itu karena mereka tak harus menghadapi tim kuat lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang tergabung di grup A. Selain Thailand dan Myanmar, Indonesia tergabung bersama Kampoja dan Timor Leste di grup B. Sebelum tampil di ajang SEA Games, tim U23 rencananya akan melakukan dua kali uji coba melawan klub asal Hongkong. Fajrin Anggi, Abdullah Khoiruddin, Berita 1, Tanggerang, Banten.